Bincang Bersama Bincang Bersama Ceritanya itu Ceritanya Jadi kan aku emang aktif sebagai ilustrator ya di media sosial terutama di Instagram Kemudian memang ada yang notice ke aku Lalu dia mengirim pesan ke aku untuk minta portofolio Awalnya aku gak tau itu emang untuk apa portofolionya Maksudnya aku gak tau kalau itu ternyata memang untuk Bapak Jokowi Ketika diminta aku kasih portofolioku Sama mereka itu ternyata diseleksi Lalu setelah diseleksi Akhirnya diberitahu kalau misalnya ternyata karya aku dipilih untuk bisa Portofolio aku dipilih untuk bisa ngegambar di hari kartini Untuk diposting di Instagramnya Bapak Jokowi nanti Seperti itu Jadi ketika sudah oke baru deh Aku langsung ngegambar Jadi ada tim dari presiden ya Itu menghubungi ya Menghubungi Menghubungi lalu minta portofolio Lalu ternyata diseleksi Secara aku gak tau juga kalau ternyata diseleksi Lalu yaudah Berapa lama itu prosesnya sampai akhirnya Diposting ya di Instagram beliau Itu cepet sih Dari aku di kontak itu sekitar hari Senin atau Selasa Lalu dikonfirmasi kalau ternyata portofolioku yang terpilih Itu di hari Rabu Dan Kamis itu udah harus selesai Rabu itu aku langsung menggambar Dan hari Kamisnya udah harus selesai gambarnya Lalu hari Jumat itu kayak tinggal finishing atau ada revisi Dan Sabtu itu udah kelar Jadi minggu langsung posting Jadi mungkin sekitar satu minggu semuanya Satu minggu ya Satu minggu Gimana rasanya nih Karyanya langsung dinotis ya oleh seluruh rakyat Indonesia Bahkan dunia yang menggambar Jokowi kan Betul gak? Bener-bener Jujur Satu Awalnya excited Excited Tapi satu sisi juga takut banget Karena Ya siapa sih yang gak takut Karanya dipajang sama orang nomor satu di Indonesia gitu Tapi ya excited dan seneng sih Karena ya kalian semua harus lihat itu gambar aku Congratulations ya Terima kasih Nah ngomong-ngomongin soal kegiatan Sekarang kegiatannya ngapain aja Febri? Aku sekarang full time graphic designer Di Kompas Gramedia Radio Network Tapi sambil nyambi jadi freelance ilustrator Jadi kalau misalnya Jadi selain aku mau ngedesain di kantor Aku juga nerima pesanan Pesanan-pesanan Atau projek Atau kerjasama Untuk membuat ilustrasi Gitu Sampingan lah Begitu Emang dulu tertarik di dunia ilustrasi Atau desain grafis Waktu sekolah atau bagaimana? Aku dari kecil Emang doyan ngegambar Dari kecil Doyan ngegambar Tapi suatu ketika Pas kuliah aku mengharuskan Aku kuliah biologi Lalu dari biologi Karena Nggak bisa ditolak itu Kuliahnya Jadi kayak aku harus kuliah biologi Setelah kuliah itu aku baru bisa Kayak Oke ini saatnya aku untuk berkarir Di bidang desain dan di bidang gambar Karena kayak Setelah Kayak apa ya Kayak aku udah lama Maksudnya gimana ya Aku dari dulu punya cita-cita Sebagai tukang gambar Sebagai seniman Tapi Kuliahnya bukan itu Tapi kayak aku mau mencoba Untuk bisa Di luar Di luar Bukan di luar Break Kayak break Break the limit Break the limit aku Jadi kayak Walaupun kuliahnya apa Aku tetap harus bisa Mengejar mimpi aku Gitu Menarik ya Dari Biologi Kemudian Sekarang fokus Menjadi graphic designer Dan juga Illustrator Nah Apa yang mendorong Mbak Febri nih Untuk Menggapai cita-cita Di bidang yang disukai Kita tahu ya Bahwa biologi itu Mungkin ya Lebih banyak Ya hitung-hitungannya juga Ya di lab Ya sangat ipa sekali Sangat sains Sementara graphic designer Kan lebih ke art Gitu ya Karena aku ngerasa Kalau misalnya Jadi desainer Dan jadi Ilustrator Itu ngerasa Lebih bebas aja Lebih bebas berkarya Sama Mengekspresikan Mengekspresikan Apa yang aku pikirin Dan apa yang aku rasain Gitu Makanya aku Pengen bisa Menjadi orang Yang bisa Menyembuat sebuah karya Makanya aku pengen Jadi ilustrator Dan untungnya Selama kuliah itu Kemarin Walaupun aku di biologi Aku tetap bisa ikut Kayak kepanitiaan BEM Itu Sebagai tim desain Di sana Dan sebagai tim gambar juga Jadi Aku tetap punya pengalaman Makanya setelah lulus Aku masih Aku sudah punya portfolio Untuk bisa Apa ya Mengejar mimpi aku Sebagai graphic designer Dan ilustrator Gitu Tetap bisa Nah tanggapan orang tua Gimana? Mungkin Ya mungkin Ada yang Disampaikan gitu ya Selama berkarir Karena kan Ya tadi Kuliahnya apa Tapi ya Hobi yang dijalankan sekarang Tapi juga emang hasil Kan Tapi bagaimana tanggapan Keluarga? Jujur Waktu aku awal lulus Itu waktu aku Awal lulus kuliah Dan aku itu Sama sekali Enggak ngelamar Ngelamar ke biologi Jadi benar-benar Langsung ngelamar Sebagai graphic designer Karena emang Aku merasa Aku sudah punya portfolio Juga kan Lalu Ya pas aku ternyata Keterima kerja Di perusahaanku yang sebelumnya Mamaku emang Memang menentang banget Memang menentang kayak Ya udah biaya kuliah Mahal-mahal Biologi Kenapa kuliah Kerjaannya Enggak sesuai Gitu Cuma Cuma Di situ aku Kayak sempat berantem lah Sama orang tua Karena Ya Karena gak disetujuin kan Gak sesuai Cuma Di situ aku bilang Aku bisa nunjukin Aku bisa buktiin Kalau misalnya Di bidang Ilustrasi Di bidang yang aku pilih Aku bisa berprestasi Dan menghasilkan Lebih dari Yang diharapkan Jadi Tenang aja Dan mamaku percaya Dan Alhamdulillahnya Aku bisa ngebuktiin Itu semua Membuktikan dengan karya Dengan hasil yang kita Iya Betul Dengan proses tadi ya Wah Nah Ini emang Dulu kecilnya dimana Mbak Febri? Aku kecil di Karawang Oke Karawang Sekolahnya disana berarti ya? Iya sekolah di Karawang Karawang kuliah di Itu dari TK Sampai SMA aku di Karawang Lalu pas kuliah Aku ke Jatinangor Karena harus kuliah di UNPAT Baru deh Setelah lulus Aku mulai kerja Di Jakarta Gitu Merantau Merantau terus Jadi di Bandung juga dulu ya? Jatinangor sih Jatinangor Jatinangor Iya di UNPAT Jatinangor Gitu Di jurusan biologi Biologi Oke Nah berarti Dulu kan kalau gak salah Di Bandung itu juga Penuh dengan orang-orang kreatif ya? Dan Kuliahnya Di biologi kayak Aduh gimana gitu? Ngerasa gak fit gitu? Atau bagaimana? Jujur selama kuliah Memang agak Ngerasa kayak Kayaknya ini bukan passionku Ini bukan tempatku Tapi kayak Ya udah jalanin aja Dan untungnya Di biologi itu Setiap hari Menggambar Jadi Menggambar tumbuhan Hewan Mikroorganisme Jadi kayak Selama kuliah Juga tetap ngerasa Oh aku tetap tersalurkan Kok hobinya Gitu Yang aku suka Tetap tersalurkan Dan Justru Mungkin karena Sebenarnya di biologi Orang yang berminat Yang punya minat Sepertiku itu Lebih Sedikit ya Atau mungkin aku doang Jadi Keuntungannya adalah Ketika aku ngerasa Aku bisa menggambar Dan aku Membisniskan hal tersebut Karena di sekitarku Tidak ada yang bisa Itu menjadi ladang cuan Untuk aku Pas kuliah Jadi mereka pada pesan Gambar ke aku Pas kuliah Jadi Itu sebuah keuntungan sih Gitu Berarti ada Keuntungannya juga Waktu saat kuliah Karena bisa Menerima orderan Gambar Iya Walaupun Sebenarnya memang Membanyak ya Orang-orang yang kreatif Tapi Aku tidak Aku tidak ada Di lingkungan tersebut Gitu Kreatifnya beda ya In another way Gitu Kalau misalnya Jadi Aku manfaatin itu Sebagai peluangku aja Begitu Masih bisa disalurkan Hobinya ya Walaupun Tadi kuliahnya Di jurusan biologi Sehingga akhirnya Bakat tersebut Bisa terus terasah Sampai Karyanya itu Dinotis oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo Terus tangkapan orang tua Ini kan juga Sebetulnya salah satu Pembuktian juga dong Bahwa Ini karya saya Sudah diakui loh Di sosial medianya Pak Jokowi Orang itu bagaimana Ngeliatnya Bangga sih Seneng Pada seneng Terus kayak Link Instagramnya Bapak Jokowi Yang postingan Youtube Benar-benar disebar Ke grup keluarga besar Grup keluarga kecil Ke teman-teman Di posting Ya pada Pada seneng Pada bangga Berarti bakat Menggambar itu Memang dari kecil Memang di asa dari kecil Atau Mungkin ada Peran dari Lingkungan keluarga Atau bagaimana Aku semua Autodidak sih Autodidak Jadi Memang Ya hobi aja Dari kecil Keluarga aku Nggak ada yang bisa Mama papaku Nggak ada yang bisa Gambar Tapi memang hobiku Dulu suka Nonton Kartun Kartun Suka baca komik Dan aku pengen Kayak Daripada aku Cuma bisa nikmatin Aku pengen bisa Menghasilkan Karya juga Gitu Nggak cuma nonton Dan nggak cuman baca Makanya Dari kecil itu Aku langsung berpikir Aku pengen bisa Ngegambar Pengen bisa Ngehasilin juga Pengen bisa Menciptakan karya Dan orang tua Ngedukung-dukung aja Dengan Ngebantu Kayak mensupport Beli Alat lukis Buku gambar Gitu Nah untuk Mendapatkan ide-ide Saat menggambar Ini menarik nih ya Karena ide-ide ini Bisa muncul Atau malah Sebaliknya Stuck gitu Idenya nggak ada Nah gimana Cara mendapatkan Idenya Supaya Ya tadi Ngalir terus Ngalir terus ya Kalau aku Menggambar Itu Prinsip aku Mencari ide adalah Ambil yang terdekat Darimu Jadi Sebenarnya Kalau mencari ide itu Nggak usah Pusing-pusing Aduh harus Gambar apa ya Harus gambar apa ya Bener-bener cukup Lihat apa yang terdekat Dari kamu aja Ketika kamu melihat Bahkan kayak Ngelihat Kucing di jalan Itu sebenarnya Bisa dijadikan Sebuah ide karya Tinggal dikembangin Kucing yang lagi jalan Kucingnya Kucing yang Sebenarnya lagi jalan Di jalan biasa Bisa kita kasih hiasan Kucing yang lagi ada Di dunia Kayak Bunga-bunga Atau dunia mimpi Itu semuanya bisa Dikembangin Atau kita bisa Ngelihat pensil Jatuh aja Itu bisa kita Jadiin sebuah ide Gambar Jadi sebenarnya Ide itu bisa diambil Dari mana aja Cuman memang kadang Kan yang namanya Gambar Namanya berkarya Itu pasti ada yang namanya Art blog ya Kayak Ngestuck gitu Mau bikin apa Bingung Terus kayak Kayaknya Lagi gak mood juga Ngelihat ke sekitar Yang terdekat Jadi gak sadar Itu cukup istirahat aja Kalau aku Cukup istirahat Jangan dipaksakan Menggambar Lakuin hobi lain Hobi-hobi lain Yang Yang sekiranya Lebih nyantai Nanti Mungkin kalau misalnya Otaknya udah Ter-refresh Akan Ide itu Akan muncul lagi Kita akan bisa Ngelihat sekitar lagi Untuk menggambar Gitu Dijedah ya Iya dijedah aja Istirahat ya Supaya kita bisa Mendapatkan Ide-ide baru Yang lebih segar Ini sebetulnya Berlaku untuk Semua Pekerjaannya Ketika Semuanya Stuck gitu ya Atau mungkin Kita udah gak bisa Kerja lagi Ya kita mungkin Bisa jeda dulu Bisa israhat dulu Gitu ya Supaya mendapat Ide-ide segar Betul Jangan dipaksakan Jangan dipaksakan Nah kemarin nih Kita bahas lagi sedikit lagi Yang waktu Menggambar Untuk Pak Presiden Jokowi Itu Ide nya apa sih Sebenarnya dari gambar yang aku buat Itu Kartini Tentang hari Kartini kan Disitu tuh aku mau ngegambarin Dan mengingatkan kepada audiens Yang melihat bahwa Ini loh Perjalanan hidup Seorang Kartini Jadi kalau bisa melihat Karyaku Itu bisa dilihat Dari bawah ke atas Dimulai dari Dimulai dari Kayak Kartini Yang Yang terlahir di Jepara Di desa Lalu membangun sekolah Kartini Lalu Beliau suka surat Menyurat Lalu disitu Aku juga menggambar tangga Kayak menunjukkan Apa ya Kartini itu Membawa kita Untuk bisa naik Gitu loh Derajat perempuan itu Bisa naik Lalu di gambar tersebut Juga aku menggambar Kayak ada timbangan Itu tuh kayak Menunjukkan perjuangan Kartini banget gitu loh Dari Dari semua itu Buku-bukunya Buku-bukunya Lalu ada tangga Ada surat-menyurat Akhirnya kita tuh bisa Bisa seimbang Bisa setara dengan Laki-laki Gitu Perjuangan Kartini Sampai akhirnya Di gambar itu Juga aku menunjukkan Ada kayak tiga jendela Disitu ada jendela Yang bergambar laptop Ada jendela bergambar Kayak dapur Dan jendela Yang isinya Gambar burung Disitu aku menunjukkan Bahwa sampai sekarang Berkat Kartini Kita tuh sebagai Perempuan Bisa loh Setara Dan bisa Akhirnya kita tuh Bisa bebas menjadi Apa aja Kita bisa bebas Bekerja Kita bisa bebas Memilih untuk Untuk yaudah Kita mau mengerjakan Pekerjaan domestik aja Di rumah Atau kita mau Atau kita mau bebas Mau menjadi apapun itu Jadi kayak Udah gak ada lagi tuh Perempuan tuh harus Harus domestik aja Dan perempuan itu Gak boleh kerja Gitu Jadi aku mau Nge-reminder aja sih Dengan karya tersebut Begitu perjuangan Kartini Wah luar biasa ya Betul Berarti kemarin tuh Untuk mendapatkan ide Mungkin Perlu Ya bermeditasi Atau mungkin Baca buka Atau me time dulu Gitu Lebih ke meditasi mungkin Kayak diem aja Bengong di kamar Riset-riset juga gak sih Iya riset-riset juga Kayak Kartini tuh Kayak lahirnya dimana Apa aja yang dia buat Buku-buku apa aja Yang dia buat Gitu Baca dulu lah biografinya Gitu Untuk menemukan ide ya Termasuk juga Tadi katanya Kalau lagi stuck ide Itu perlu isi rahat Nah kalau gitu Me time-nya apa? Me time-nya aku Drakoran Baca buku Baca buku sih di kamar Karena kayak Menurutku baca buku tuh Selain kayak Refresing aja Sambil kayak Entah kenapa Jadi ada ide baru Untuk ngegambar Gitu Terus paling ya Nonton Nonton film Atau mungkin Jalan-jalan Gitu Itu sih Drakoran ya Ida koran Iya itu Itu me time-ku sih Bisa dapet ide juga dari sana Iya Sambil refreshing ya Betul Jadi sambil Nah Menurut Febri Di dunia desain grafis Dan ilustrator Apa sih Yang mungkin Kalau kita lihat gitu ya Yang menjadi Ya bisa disoroti oleh Febri juga gitu Tentang Mungkin peluangnya di Indonesia Atau mungkin Ya tadi Kesempatan kerjanya Atau bagaimana Menurutku Sebagai Desainer dan ilustrator Itu masih kayak Agak dipandang Sebelah mata Kayak Banyak orang yang bilang Jangan jadi seniman Karena jadi seniman itu Miskin gitu Padahal menurutku Kayak kita semua Di dunia ini Mau jualan Mau apapun itu Pasti butuh visualisasi Karena visual itu Nomor satu Dan itu bisa dilakukan oleh Desainer dan ilustrator Jadi kayak Justru Peluangnya itu Di sini tuh Masih banyak banget sih Bakal ada banyak banget Peluang untuk Bisa berkarya Untuk jadi ilustrator Atau jadi desain grafis Karena ya itu Yang aku bilang tadi Kalau Segala sesuatu itu Memerlukan visual Visual itu nomor satu Jadi Pasti butuh kami Begitu Apapun itu ya Menurutku semuanya Butuh visual Setuju Bahkan radio pun Aku sebagai Yang kerja di industri radio Di media seperti ini Walaupun radio Pakai suara Tapi tetap perlu flyer kan Tetap perlu flyer kan Untuk desainnya Akan ada topik apa nih Ada talk show apa Untuk mengenalkan Narsum yang akan Tampil hari itu Klien yang akan Datang hari itu Tetap perlu visual Jadi memang Semuanya butuh visual Menurutku Semua butuh visual ya Coba diingat Ingat mana yang Gak ada gambarnya Rata-rata ada gambarnya Sampai undangan Di rumah gitu ya Mungkin Semuanya itu ada gambarnya Dan itu Dipikirkan Atau juga ada ide Yang dihasilkan Dari Desainer grafis Dan juga Ilustrator Nah tantangannya lagi nih Ini Tadi mungkin Mbak Febdi juga ngomong ya Ada anggapan sebelah mata Ada juga yang beranggapan Oke desain itu Apa ya Bisa dengan mudah Sudah didapatkan Kita tahu ada beberapa Aplikasi Yang template ya Betul Saya minta pendapatnya Gimana nih Bedanya Hasil karya Desainer grafis Yang tadi Memiliki ide Mungkin pemikiran Butuh proses juga Dengan yang template Coba gimana Maksudnya template itu Kayak Free pick gitu ya Ada kanva gitu ya Sebenarnya Menurut aku Sah-sah aja sih ya Karena dalam Membuat template pun Ya Kalau misalnya kita Benar-benar mau Plek ketiplek template Ya resikonya ada Di desainer itu sendiri Dia jadi gak punya Karya orisinil Yang Yang beda sendiri Pastinya yang pertama itu Tapi kalau misalnya Kita bisa Sebenarnya kan Tujuannya adanya template Itu untuk memudahkan kan Dan menurut aku Itu gak salah Ketika Desainer tersebut Menggunakan Template tersebut Namun diubah Karena Ya misalnya Kita mau membuat Sebuah poster Tapi kita butuh Aset Entah kayak pohonnya Atau kita mau butuh Gambar Bentuk Gambar jam Itu bisa diambil Di template Tapi kayak tetap Mix and match Dan itu semua Tetap perlu ide Jadi menurut aku ya Gak apa-apa Sebenarnya pakai template Asal tetap diubah Dan kita hanya mengambil Aset-asetnya saja Dan disusun ulang Dan itu menurut aku Bukan hal yang gampang juga Karena Tetap ada proses Ide-nya Ada proses ide-nya Gimana bisa Si aset-aset yang kita ambil Dari template tersebut Bisa jadi suatu poster Yang bagus Gitu Tetap ada idenya ya Tetap Ya Kalau misalnya Terserah sih Tapi kalau misalnya Mau pakai template Yang plek-ke-plek Ya resikonya Jadi gak spesial aja kan Dan gak orisinil Ya mungkin bisa Dianalogikan ya Misalnya kita Membeli lukisan Yang benar-benar Punya karya seni Atau memiliki nilai Karya seni Dengan mungkin kita Nge-print aja gitu Dari Mungkin dari Internet Atau apa Itu kan beda banget Jadi Memiliki nilai estetik Kalau desainer grafis Kemudian juga seni Betul Ketika kita bisa Ngebuat sendiri Itu pasti ada nilai cerita Di dalamnya Sedangkan kan Kalau misalnya kita Kayak cuma ngambil Dari internet Atau yang Yang plek-keti-plek Ya udah Begitu aja Gak ada ceritanya Tapi ketika kita Menyusun itu lagi Menjadi sebuah karya baru Pasti akan ada cerita Di dalamnya Dan itu akan menjadi Lebih spesial Betul Lebih spesial Dan unik Mungkin juga kreatif Dan kita bisa melihat Karya-karya yang Dibuat oleh ilustrator Atau Desain grafis Itu Memiliki nilai yang Sangat baik Makanya Saya juga pernah denger nih Desain grafis itu Kalau bikin logo Itu dibayarnya mahal Iya Harusnya Harusnya Betul Harusnya sih dibayarnya mahal ya Karena kan Apalagi logo itu Udah plek-keti-plek Untuk menjadi Apa ya Jadi identitas suatu brand kan Yang akan dipakai Dimana-mana Memang harusnya mahal Cuman Menurutku memang Di Indonesia itu Kesadaran akan Akan Apa ya Akan Sebuah karya itu Masih Gak terlalu tinggi Jadi memang Bayarannya Terlepas Itu untuk logo Atau enggak Sebenarnya Untuk karya di Indonesia ini Masih terhitung rendah Dibanding kita Menjual karya Atau menjual Hasil desain kita Keluar negeri Gitu Mungkin yang saya sebutkan itu Untuk perusahaan-perusahaan Tertentu ya BUMN Itu besar ya Kalau ada Under logo Atau apa Iya sih Tapi tetap aja Kalau dibandingin sama Keluar negeri itu Sebenarnya luar negeri itu Lebih mahal Oh gitu Benar Gitu Wah Ini sebetulnya Dari perbincangan Di bincang bersama Kali ini itu Juga memotivasi ya Supaya enggak ragu melangkah Iya Ketika mungkin sudah ada minat Untuk menjadi ilustrator Atau desain grafis Itu bisa dilanjutkan Untuk belajar Belajar sendiri Ya kalau syukur-syukur Bisa kuliah Jurusan tersebut Ya itu sangat Alhamdulillah Makin Makin jago Atau misalnya ada Biaya lagi untuk les Mungkin bisa lebih bagus lagi Gitu Tapi kayak Jangan jadikan itu Sebagai hambatan Tetap gas Ngejar Karena untuk mata kuliah Atau juga jurusan Juga sudah ada ya Udah banyak Udah banyak di Indonesia Dekafi itu ada banyak Bisa ditemui dengan mudah Mungkin di seluruh Indonesia Dan Jadi jangan ragu lagi Untuk belajar desain Apalagi sudah ada Bakat tadi ya Amin sih disebut bakat Nah ngomongin soal karya Selain yang dinotis oleh Bapak Presiden Jokowi Kemudian diposting di Instagramnya Mungkin boleh cerita nih Ke Smart Seners Karya-karya apalagi Yang mungkin bisa Di Inspirasikan kepada mereka Silahkan Kalau dari karyaku Pribadi sih Bisa dicek di Instagramku Langsung nanti Itu Banyak karya-karya Pribadiku yang Ya menurut aku Itu bisa dijadikan Yang di dalamnya itu Sebenarnya banyak cerita Dalam setiap karyanya Namun Selain dari Bapak Jokowi Yang bareng sama Bapak Jokowi Aku juga udah ada Kerja Udah ada Kolaborasi Bareng Beberapa brand Yang pertama Dan media Biasanya sih media ya Waktu itu Tahun 2020 Aku ada Kolaborasi Karyaku Dipakai untuk Kaleidoskop Tahun 2020 Dari media Asumsi Asumsi.co Kalau tau itu Dia Dia bikin buku Isinya Kaleidoskop 2020 Berisi Artikel-artikel Yang Mereka Bisa disebut Itu artikel-artikelnya Bagus-bagus Nah Disana aku Ngebuat Ilustrasi Di buku tersebut Dari artikel Dari artikel Yang udah ada Sebelumnya Artikel yang Aku buat Itu Tentang 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 Ibu tunggal Dan Pandangan Masyarakat Terhadap Sosok Ibu tunggal Di Indonesia Disitu Aku bikin Ilustrasinya Dan juga Tentang Ketimpangan Antara peran Suami dan istri Itu juga Aku bikin Ilustrasinya Dari artikel Tersebut Selain itu Aku ada Kolaborasi Bareng Ran Ran itu Bikin Kartu Ucapan Untuk Idul Fitri Tahun 2022 Itu Aku ada Kolaborasi Bareng Ran Lalu Group band Ran Terus Aku juga Tahun lalu Itu terpilih Menjadi 50 50 Perempuan Yang Cukup berpengaruh Dan berkarya Gitu ya Oleh Narasi TV Disitu aku Dapat kesempatan Untuk Bikin Bikin Instalasi Tentang Safe Love Itu acaranya Waktu itu ada di Cilak Sudirman Terus Selain itu Aku ada beberapa kali Kolaborasi Bareng media Narasi Itu untuk Bikin Comic strip Di hari perempuan Begitu Dan juga Biasanya sih Pameran Pameran Sebelum juga Aku pernah ada Pameran Tentang hari perempuan Juga itu Tahun 2019 Wah Keren Banyak sekali Prestasinya Banyak banget ya Dan ini Menginspirasi Kita semua Yang muda-muda Terus siapapun Yang masih ingin Terus belajar Ini menjadi motivasi Untuk kita Untuk Terus berkarya Seperti Mbak Febri ini Nah Mimpi pribadi Yang ingin direalisasikan Mungkin Sejauh ini Aku pengen Karyaku Itu terpampang Di Tempat umum Biar kayak Orang-orang Ngeliat karyaku Di jalanan Itu aku pengen Banget itu Yang kedua Aku pengen Bikin ini sih Studio sendiri Bikin studio sendiri Sama bikin Klotingan brand Jadi sebenernya Aku udah sempet Bikin Brand Namanya It's Nara Aku baru jual Baju Baju yang Kemeja gitu Disitu Kemejanya itu Ada gambar Ada ilustrasiku Di kemejanya Dan di setiap Gambar Atau di setiap seri Yang aku buat Itu ada ceritanya Masing-masing Gitu Terus Nah Itu emang lagi Ke pause dulu Tapi itu masih Menjadi mimpi aku Untuk bisa Ngelanjutin brand Yang Yang aku punya itu Aku pengen bisa bikin Klotingan Pengen bisa bikin studio Itu sih mimpi aku sekarang Gitu Sejauh ini Ada karya yang Mungkin bisa dinantikan Oleh small listeners Dalam waktu dekat gitu Atau mungkin sekarang Sedang pameran Atau bagaimana Ada Aku lagi ada pameran Di Cikini Nanti teman-teman Boleh lihat ya Di Cikini Di Senyawa Artsfest Itu Untuk merayakan hari Kartini kemarin Lagi ada pameran Judulnya Kartini Njeni Itu lagi-lagi Tentang perempuan Tentang Kartini juga Disana aku memamerkan Satu karyaku Bareng Jadi disana ada 21 Seniman Indonesia Memajangkan karyanya Dan salah satunya Aku jadi nanti Boleh dilihat Datang kesana Melihat karyaku disana Disitu Dan untuk kegiatan-kegiatan Juga bisa Dilihat di Instagram Pak Febri ya Betul Boleh cek At NaraRD.S NaraRDS Atau Febrina TiaraRD Aja ketik Nanti muncul Nanti muncul Baik Nah apa pesan Kepada smart listeners Untuk terus Mengejar mimpi Gitu Silahkan Buat teman-teman Jangan pernah takut Jangan pernah takut Untuk ngejar Mimpi Apapun yang kalian mau Breaks the limit Lampauin Batas yang Kalian punya Jangan pernah takut Jangan pernah Mikir gak bisa Atau kayak Ada hambatan Semuanya tetap Gas aja Kalau dapat Dan manfaatin Setiap Kesempatan yang ada Itu sih pesanku Jangan pernah takut Baik Terima kasih banyak ya Iya Terima kasih juga Terima kasih juga Semoga terus berkarya Dan dinantikan juga nih Oleh smart listeners semua Karya-karya selanjutnya ya Amin amin Siap Seru banget Pembincangan Di kesempatan podcast Kali ini Smart listeners Sekaligus saya juga Mendapat banyak insight Dan pastinya Anda juga yang menyaksikan Mendapat banyak insight Untuk terus berkarya Jangan takut melangkah Kalau kata Mbak Febri Dan lanjutkan perjuangan Dengan terus berkarya Dan untuk Anda semua Jangan lupa juga Untuk subscribe channel Youtube Smart FM Akhirnya saya William Darmawan Beserta dengan Narasumber Mbak Febri Mengucapkan Terima kasih Sampai jumpa Bincang Bersama Bincang Bersama